Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau langsung Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Presiden ingin memastikan bahwa kesiapan dan desain besar perencanaan arus mudik pada tahun ini dapat berjalan dengan baik. Dalam peninjauannya di Pelabuhan Merak ini, Presiden mengatakan dirinya hadir untuk memastikan bahwa persiapan-persiapan, desain perencanaan betul-betul sudah pada posisi yang siap mengacu kepada masalah yang terjadi pada arus mudik pada tahun lalu, utamanya di jalan tol dan juga di Pelabuhan Merak. Presiden meminta seluruh jajarannya menghitung secara detail perencanaan arus mudik tahun ini yang diperkirakan jumlah pemudiknya meningkat dari 86 juta ke 123 juta orang. Presiden berharap problem yang terjadi pada mudik tahun lalu seperti kemacetan di ruas cikuasa atas dan cikuasa bawah tidak terjadi lagi pada tahun ini. Kita ingat tahun lalu di cikuasa atas, cikuasa bawah ada masalah, kemudian juga kapasitas untuk kapalnya kurang, tapi pada lebaran tahun ini harus mudik tahun ini kita harapkan semuanya itu sudah tidak terjadi lagi. Tapi juga hati-hati, ini saya ingatkan semuanya yang ingin mudik hati-hati, ada lompatan yang besar jumlah masyarakat yang mudik dari 86 juta dari survei ini ke 123 juta. Presiden pun mengapresiasi sejumlah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan di pelabuhan Merak, antara lain dengan penambahan pelabuhan dermaga di pelabuhan Bojonegara dan pelabuhan Ciwandan. Dengan penambahan dua dermaga tersebut, kapasitas penumpang bertambah dari 34 ribu menjadi 49 ribu. Presiden pun mengimbau seluruh pemudik yang ingin menyebrang lewat pelabuhan Merak untuk memesan tiket terlebih dahulu melalui e-tiketing. Menurutnya salah satu hal yang cukup mengganggu pada tahun lalu adalah penumpang tanpa tiket. Nusantara TV melaporkan